Meski saat ini musim kebarau diprediksi masih akan berlangsung, namun pihak pemerintah Kepupatan Batahari menilai jika sejauh ini kondisi cuaca tidak begitu berdampak terhadap hasil pertanian, terutama di sektor tanaman padi. Bahkan produksi padi dari hasil panen di lahan pertanian petani diklaim akan tetap tercapai secara maksimal. Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Haldik Kultura daerah setempat, Maramulia Pane menyebutkan bahwa dengan kondisi cuaca yang saat ini masih dalam kategori kemarau basah, angka produksi padi milik petani di Kepupatan Batanghari dengan luas tanam yang ditargetkan mencapai 8.400 hektare, diakini akan tetap terrealisasi. Kondisi ini terbukti dari hasil panen yang telah dilakukan oleh para petani, di mana sejauh ini angka panen padi mampu mencapai 4,5 ton per hektare. Di samping itu, untuk mengantisipasi terjadinya serangan hama yang dapat berdampak terhadap hasil panen. Pihak Dinas Tanaman Pangan sendiri telah menyiapkan pesticida untuk diseluruhkan kepada para petani jika terjadi serangan hama seperti tikus dan hama lainnya. Tidak terjadi walaupun kemarau, tapi masih adalah kemarau basah. Yang dengan demikian, maka petani insya Allah pada tahun ini bisa panen semuanya di lokasi-lokasi pertanaman padi tersebut. Untuk target panen di angka 8.400an dari dua standam itu insya Allah.